hai 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 berbahagia lah buat kalian yang menemukan video ini karena kalian mungkin udah muter ke sana kemari untuk mencari solusi buat ROG GL553VD kalian ini tapi hasilnya kurang memuaskan nah di video ini saya akan membahas isu terbesar yang dialami oleh laptop ROG GL553VD termasuk fanboost isu dimana kipasnya ini suaranya berisik banget seperti pada saat main game atau mungkin kalian suka editing video dan bermain dengan grafis maka fanboostnya itu akan se-energidat ya menggunakan full performance karena disini memang settingannya dia auto nggak bisa dibikin kemudian ada lagi gaming center crash dimana software yang kalian install ini untuk khusus ROG ini ketika dibuka crash nggak bisa dinyalain kalau menurut mereka apa gunanya punya ROG tapi softwarenya nggak bisa dipakai ya kan dan yang terakhir adalah upgrade storage dan memori dari GL553VD ini alias membongkar casingnya ya Oke yang pertama adalah gaming center crash dulu aja ya bagaimana cara memperbaikinya sebenarnya gampang groundseekers kalian hanya perlu mengupdate Windows 10 kalian tunggu Windows 10 lo asli kan guys ya jadi kalian update dulu Windows 10 kalian ke build terakhir lalu juga kalian perlu menginstall Nvidia GeForce Experience terakhir ya driver-drivernya semua dimasukin baru kalian uninstall gaming center kalian restart dan install kembali gaming center server tersebut kemudian restart lagi baru dibuka pasti terbuka groundseekers karena saya mengalami itu dan saya mencoba langkah-langkah itu dan berhasil yang kedua adalah fanbus issue nah ini yang paling menjangkalkan ketika kalian membeli GL553VD seri FY280 ini FY280 ini adalah yang saya pakai sekarang karena saya memilih untuk melakukan custom jadi saya memilih spek terendah dimana saya bisa mengupgrade saya sendiri RAM dan SSD nya seperti yang tadi saya bilang update Windows 10 kalian kemudian Nvidia GeForce Experience nya juga baru kemudian kalian lakukan hal seperti yang saya lakukan di video ini pertama-tama kalian buka start kemudian kalian ketik power maka akan keluar choose power plan nya masuk ke itu kemudian lihat di bagian biolet saja kemudian kalian ganti change plan setting menuju ke change advance power setting nah disini kalian bisa lihat turn off hard disk after nya biarin aja 20 menit 20 menit yang paling penting adalah kalian mengganti bagian processor power management oke pada maksimum processor frekuensi pada saat baterai dilepas saya pasang settingan di 2800mhz dan ketika plug-in saya setting di 3700mhz kalian pasti pernah tanya kenapa pada saat on baterai harus 2800mhz dan plug-in 3700mhz oke jadi pada saat kalian menggunakan laptop tanpa baterai gak mungkin juga kalian main game bisa berada pada maksimum performance saya growth seekers nah 2800mhz ini sebenarnya settingan maksimum yang prosesor ini miliki 3800mhz adalah turbo boost nya disini saya taruh 3700mhz hitungannya ini sebenarnya udah maksimum power ya 3700mhz ke 3800mhz buat saya gak ada perbedaan growth seekers tetapi cukup berdampak pada fan boost nya kalau pada 2800mhz kipas akan berada pada 2000-3200mhz kalau kalian setting ke maksimum maka kipas akan menjadi sekitar 5100mhz kalau saya turunkan power maksimum 3,7 beda 100 maka sistem fan nya hanya akan bekerja sekitar 4800rpm atau 5000an nah menurut saya ini akan membuat laptop anda baik-baik saja ya gak cuma itu kita akan kembali lagi disini minimum processor state kalian bisa taruh di on battery 5% dan untuk sistem cooling policy nya kalian bisa set ke passive ya untuk keduanya karena kalau aktif maka kipas itu akan ya saya bilang auto mereka akan ikutin kondisi processor itu sendiri kalau dia terasa panas maka kipas akan bekerja dengan gila-gilaan dan ini hal kedua yang penting pada saat on battery kalian cukup put 90% dan pada plug-in 100% nah seperti tadi saya bilang sekalipun maksimum processor frequency nya pada saat plug-in ditaruh di 3700mhz jika kalian put maksimum processor state nya plug-in 100% maka ketika kalian main game dan performance nya full percayalah gak akan ada perubahan fps karena di beberapa artikel mengatakan solusi tersebut hanya untuk membuat laptop ini tidak melakukan full performance nah itu salah disini saya menemukan solusi tersebut setelah saya update Windows 10 karena setahu saya di Windows 10 sebelumnya saya nggak ketemu fitur sebanyak ini pada power option nya nah kalian coba restart laptop kalian dan kalian bisa buktikan sendiri jadi performa laptop GL553VD kalian akan berubah dan jadi tambah sayang lagi deh nggak jadi dijual di ROG GL553VD nya oke sekarang kita akan membahas yang terakhir yaitu membongkar dia supaya kita bisa upgrade SSD atau RAM nya oke langsung aja ya guys kita buka laptopnya kalian balikin dulu hati-hati jangan lupa perhatikan jangan sampai laptop kalian bareng yang saya butuhkan di sini adalah obeng biasa obeng kembang kemudian kalian perlu semacam dua poiti ya sharp things ya obeng kecil begini untuk ngorek bagian karet di tengah ini cukup sulit ya oke ini cukup sulit bukanya sekarang kalian buka dulu scrub yang terlihat ada sekitar 10 dan 1 ada karet di tengah di sini saya udah upgrade jadi saya cuma kasih tau aja cara bukanya mungkin kan kalian yang nggak berani buka kalian takut gitu untuk bukanya tapi percayalah masai gross stickers buka sendiri itu lebih menyakinkan saya bukan menjelaskan service center tapi saya lebih percaya dengan diri saya sendiri karena pengalaman saya bawa ke service center cukup mengecewakan entah itu balik-balik laptopnya baret atau mungkin ada masalah lain pada layar ya sejak kejadian beberapa tahun tahun yang lalu saya memutuskan untuk melakukan service sendiri setiap kali mau upgrade laptop ternyata gampang kalian kan cuma update ini doang storage sama RAM nggak perlu ngutang-ngatik yang lain siapa tahu kalau gara-gara ngutang-ngatik ini kalian jadi bisa nge-service laptop kalian sendiri kan kalau rusak scrubnya ini sama panjangnya kalau kalian pakai Zenbook atau Ultrabook seri Ultrabook lainnya kalian harus berhati-hati dan kalian harus mengapalkan scrub ini karena mereka berbeda-beda ada yang panjang dan yang pendek Oke sekarang kita buka dulu karetnya korek ya sudah cabut tempel di satu tempat biar aman oh iya buka dulu ya Nah gimana cara bukanya kalian lihat ya pada bagian muka erogator lihat di sini ada gap kalian bisa lihat nanti di bagian kanan sini ada gap kalau pertama-tama kali buka memang agak sulit tapi setelah kalian sudah pernah buka itu gapnya itu gampang dibuka ya kalau tekan aja Pak Iku kalau buku kalian panjang maka akan terbuka dengan gampang ya udah kemudian ya udah oke aja kanan kirinya gampang banget terbuka terbuka sekalian bicara soal internal ya di sini kan spekernya kanan kiri kemudian ini tempat SD card nah ini tempat SSD nya kemudian ini bateri ya adalah bateri baterai gitu ya ini ini Wi-Fi card ini yang jelek terseker kenapa begini banget ya nggak dikecat tulang sini saya rekomen merek Transcend 256GB ketimbang NVMe itu hanya 253 oke yang perlu saya perlihatkan di sini mungkin hanya cara buka harddisk nya aja kali ya kalian mungkin kesulitan bukanya bagian sini hati-hati dengan fleksibel ya guys fleksibelnya itu berbahaya banget kalau sampai putus kalian bisa nangis darah mungkin oke ada empat scrub pada harddisk ini casingnya kalian bisa tarik mulur ke belakang yang berhasil dari ya kemudian kalian cabut ya udah kalian tinggal buka aja nih sepuluh keempat ke sini kemudian pasangkan harddisk pengganti atau SSD kalian dan jika kalian lebih memutuskan untuk menggunakan SSD kalian colok di sini jangan menyertakan baut yang hanya menyertakan baut tambahan jadi kalian harus punya baut sendiri sini untuk ngoloknya udah kemudian cara memasangnya kembali ya seperti itu disini perlu saya kasih tahu ya groundseekers saya bukan teknisi dan saya juga bukan ahli spesifikasi tentang laptop saya hanya mencoba-coba dan mendapatkan sesuatunya berdasarkan pengalaman pribadi saya jadi kalau memang mau pertanyaan ya Mari kita berbagi pengalaman jadi please please don't judge me I'm just helping him nah disini tepat RAM ya groundseekers cara buka RAM itu hati-hati kalian bukanya seperti ini buka kalian kelihatan ini kan kalian buka bagian kiri tarik ke mundur ke belakang ya ya cabut kamu pasang kembali kalian masangnya jangan lurus tapi miring agak miring ke atas sampai dia masuk seperti itu kemudian tekan aja ke bawah ya oke kembali cara nutupnya gimana groundseekers cara nutupnya seperti ini groundseekers taruh begini jangan ditekan ya jangan ditekan balikan dahulu kemudian buka laptopnya ya tekan semuanya kalau seperti yang saya bilang ini cara terbaik yang tidak merusak layar laptop Anda oke saran saya sebelum ditutup kembali erogennya kalian cek dulu di bios apakah RAM SSD atau hard disk upgrade kalian sudah terdeteksi baru kalian tutup jadi kalian enggak bolak-balik kan enaknya gitu kalau beli fya280 kalian dijamin bisa lebih berhemat untuk mengupdate sendiri internal ROG GL553PD kalian oke masalah beres semoga video dari saya ini membantu dan kalau kalian suka jangan lupa like share dan subscribe channel channel GROSIK kita akan ketemu di video yang lainnya selamat amat